Jangan lupa tekan tombol subscribe berikut lonceng Untuk memberi kabar pada Anda tentang video terbaru saya pada waktu mendatang Dan inovasi yang kami sajikan semoga bermanfaat dan terima kasih Halo, jumpa lagi dalam Inov Channel Pada kompilasi atau kumpulan Triple T, Tip, Tri, Trick Pada bagian pertama ini ada 3 macam tutorial kami tampilkan Dan mari kita saksikan Nomor 1 Mengasah Gunting Sebelumnya kita coba tes untuk ketajamannya Kita tes dengan memotong bahan plastik Karena plastik tidak memiliki kandungan serat lunak Yang agak sulit untuk dipotong Bisa kita siapkan selembar amplas atau secukupnya Dengan nomor 200-240 dan selembar kertas HPS putih Kita tumpuk dan kita rangkap menjadi satu Dan demikian seperti ini Kita cara mengasahnya Dengan menggunting-gunting pada rekapan atau pada rangkapan amplas dan kertas Semakin banyak menggunting, semakin maksimal tajamnya Kita coba Plastik yang agak sulit Biasanya digunting Dan ternyata bisa Dan kita coba Pada rekap tas Bisa dirasakan bedanya ini Demikian hasilnya Dan kita lihat Tayangan ulang Ini sebelum di asah Dan ini sesudah di asah Demikianlah Hasilnya Nomor 2 Cara Menggunakan Test Pen Pada dunia kelistrikan Sebetulnya ini teori atau metode safety body Tapi untuk kali ini kita manfaatkan sebagai kontrol untuk mengetahui Nyala atau tidaknya lampu indikator pada test pen tersebut Atau mungkin ada tidaknya aliran listrik Terkadang atau seringkali kita menggunakan test pen pada aliran listrik Sering tidak nampak terlihat Nyalanya lampu indikator dalam test pen tersebut Terutama pada saat kondisi penggunaan test pen di luar ruangan Terkadang sulit untuk melihat cahaya lampu test pen Karena pengaruh dari cahaya di luar Untuk memastikan indikator lampu test pen nyala atau tidak Kita bisa lakukan seperti berikut Salah satu anggota tubuh atau tangan kita sentuh pada tembok terdekat Ini kurang ya Bisa kita lihat Pada saat tembok disentuh anggota tubuh satunya Lampu akan jelas menyala Terlihat Jika kita lepas Tidak terlihat Nomor tiga gergaji kalung Ini adalah kabel telepon eksternal Yang biasa dipakai oleh telkom Kita hanya mengambil bajanya saja Sedangkan tembaga tidak kita gunakan Kita lepas bajanya Dan kita kupas bungkus dari kawat baja tersebut Sedikit-sedikit kita lepas Kita buang Setelah terkupas Kita sisakan kira-kira 15 cm Dan 15 cm kita bagi dua Satu sisi untuk kanan Dan satu sisi untuk kiri Ini sebatas pengaman atau penanda saja Dan kita tandai Titik tengah dari Kawat baja tersebut Kira-kira 1 meter kawat baja yang dibutuhkan Dari titik tengah Ke kanan kita 15 cm Ke kiri 15 cm Dan setiap ujung Kita beri pegangan Pegangan dari kayu Dan kita lilitkan Dan begitu juga Untuk sisi satunya Tapi usahakan sisi satunya Kendur Tidak lilit mati Agar bisa dilepas Setelah menjadi rangkaian berikut Kita Lakukan Penumbukan Pada tengah-tengah Kawat baja tadi Yang kita tandai 15 cm Ke kiri ke kanan Dari titik tengah tadi Ini tujuannya untuk Membentuk gigi Layaknya seperti gergaji Jadi permukaannya kita Tumbuk Dan ini Hasilnya Permukaan bagian dalam Agak kasar Dan berbentuk Gigi kurang lebih Dengan contoh Kurang lebih Untuk memotong Paralon Dalam posisi Terhimpit Antara tembok Dan kita bisa Memotong dengan Gergaji Tersebut Setelah terkalung Sisi satunya Yang bisa dibongkar Pasang Untuk pegangannya Dan bisa Kita lakukan Pemotongan Dan sebetulnya Untuk Menggunakan Kawat Benrat Itu bisa Atau tali Tukang pun bisa Cuman Dari keawetannya Berbeda Mungkin itu Bisa sekali pakai Dan ini bisa Untuk Berkali-kali Demikian Kompilasi Triple T Bagian pertama Dan sampai jumpa Di bagian kedua Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!